Tetapi tajwid itu adalah meliputi semuanya Akhraj, sifat, huruf-huruf Kemarin ketika bertanya ke Saya bertanya bagaimana cara belajar Dan belajar dari awal sampai akhir Atau tutan belajar Dari para ulama terdahulu Beliau mengatakan Belajar dari Fathah dulu, baru kasrah, baru dummah Baru satukan fathah, kasrah, dummah Satu-satu huruf dulu disebutkan Yang kedua bagaimana cara langsung Pelajari kaedah-kaedah Belajari dia bagaimana dibaca Bagaimana cara baca Yang ketiga adalah Pelajari Dengan cara ditalkin Misalnya telqin itu Misalnya Anda bacakan A'udhu billahi minas shaytani rajeem Nah, itu ulang A'udhu billahi minas shaytani rajeem Ditalkin, dituntun Bismillahirrahmanirrahim Nanti insya Allah ketika talafi Mungkin semuanya harus hidupkan miliknya Yang ikhwan Ana Suruh dia untuk Menghidupkan videonya Yang akhwat Jangan Jangan hidupkan videonya Terkecuali mungkin Kalau mau Talafi Misalnya sendiri-sendiri Langsung berhadapan Atau Langsung Jabri Ana Boleh Dibolehkan Dulu juga Ketika belajar Di salah satu shayt Yang akhwat Ketika bercadar Dia Bercadar lagi Biar ketahuan Bibirnya bagaimana Buka Setelah itu Buka Itu gak jadi masalah Karena lagi Belajar Tapi Ahsan memang Kalau emang Jangan Nanti lewat telepon aja Kalau pribadi Lewat telepon aja Kalau Kita langsung disini Lebih Jadi ketahuan Satu nanti Insya Allah Misalnya Andi dulu Misalnya Auzubillahi minas shayiqanir rajim Terus setelah Henry Terus setelah Hitam Terus setelah sebagainya Nanti begitu caranya Kalau Talafi Dengan saya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Terus setelah